Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kekke Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Meskipun budak emas raksasa ini bisa saja melepaskan loseng Karena loseng sangat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati 18 arahat Tetapi pada saat ini, budak emas raksasa juga memiliki sedikit rasa ingin tahu di dalam batinya Karena setelah prajurit alam laut dewa membuka laut dewa di dantiannya Dia mencairkan esensi sejati dan mengubahnya menjadi air laut untuk menyimpannya di dunia batin Meskipun energi sebenarnya yang terkandung dengan cara ini Berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya Bagaimanapun juga, ada batasnya Menurut kesimpulan budak emas raksasa ini, pedang yisen seperti loseng hanya dapat menggunakan paling banyak dua pedang Karena satu pedang sudah cukup untuk menghilangkan setengah dari lautan energi sebenarnya di dalam tubuh Dengan dua pedang, lautan esensi akan mengering Bahkan jika loseng sangat berbakat dan lautan dewa iblis luas dari orang biasa Dia tidak bisa lepas dari jumlah satu dan sembilan pedang adalah batasnya Jika loseng memiliki nasib besar dan membuka laut dewa kedua Dia hanya akan memiliki paling banyak satu pedang lagi Di dunia ini, jika ada seorang pejuang di alam laut ilahi yang dapat menewas empat pedang yisen Dia sudah menjadi sosok yang bangga di antara semua kekuatan besar Dan menjadi esensi teratas Tapi loseng memotong 17 pedang dengan ekspresi tenang Yang membuat budak emas raksasa ini benar-benar bingung Bagaimana loseng bisa melakukannya? Kecuali jika loseng memiliki harta karun yang dapat mengisi kembali esensi sejati dalam tubuhnya dalam sekejap Atau dia dapat mempraktekan metode pencangkok bunga dan pohon Untuk terus mengestraksi esensi sejati dari suatu tempat Tapi bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya dengan mata Dharma dari budak emas raksasa? Di bawah kebingungan seperti itu, budak raksasa emas ingin menjelajahi persendiannya Dan kemudian mengisi kembali cahaya keemasan yang terkandung dalam empat arahat penakluk naga Namun beberapa tahun yang lalu Ketika loseng bertemu dengan kakak laki-laki kedua di jalan buntu yang sebenarnya Kakak keduanya juga memiliki keraguan ini Namun bukan karena penglihatan kakak kedua lebih ganas daripada budak emas raksasa Hanya saja, kakak keduanya sudah sering bersama sang guru Dan dia mengetahui syarat sang guru untuk menerima murid ketiga Tidak sulit untuk menebak bahwa lautan ketuhanan loseng dipenuhi dengan energi kekacauan Ini adalah lautan kekacauan yang berbeda dengan lautan esensi sejati Sehingga dapat dilihat secara sekilas Walaupun budak emas raksasa ini mengetahui adanya energi kekacauan Energi kekacauan dikenal sebagai asal-muasal semua makhluk hidup Namun juga merupakan racun bagi semua makhluk hidup mereka yang menyentuhnya Tapi bagaimana dia bisa membayangkan seseorang di dunia ini bisa memahami teknik rahasia kekacauan Saat melihat arahat penakluk naga yang dengan cepat terikat dan pulih Wajah loseng menunjukkan ketidakberdayaan lagi Meskipun energi kekacauan tidak berkonsumsi sedang cepat Dan loseng masih dapat memotong arhat penakluk naga menjadi beberapa bagian Tetapi hal-hal ini selalu dapat dipulihkan dengan cahaya keemasan Jika ini terus berlanjut, kapan berakhirnya? Tapi loseng bukanlah orang yang mudah menyerah Setelah mencapai titik ini, jika dia menyerah itu tidak sejalan dengan kepribadiannya Saat ini, reruntuhan di depannya terus saling menempel dan berangsur-angsur berubah Menjadi bentuk manusia Namun permukaan tubuh masih tertutup Teretakan yang tak terhitung jumlahnya Meskipun belum terbentuk, niat pedang pada pedang liveng mulai berkedip lagi Hancurkan untuk saya Setelah menambah sepuluh pedang berturut-turut Arhat penakluk naga ini berubah menjadi pecahan lagi Dan cahaya di antara pecahan itu mulai redup lagi Apakah anda akan datang lagi? Loseng memandang arhat penakluk naga dengan ekspresi yang rumit Dan ada sedikit kesungguhan di matanya Jika cahaya keemasan berubah dari kemunduran menjadi kemakmuran lagi Dia benar-benar tidak ada hubungannya Setelah bernafas, cahaya kemasan di penampang batu menjadi terang kembali Dan adegan ini membuat Loseng terdiam Kemudian pandangannya tertucu ke seberang pintu halaman dalam Tapi tidak ada fokus di matanya Pandangan ini sepertinya memiliki makna yang dalam Tapi tatapan Loseng juga membuat hati Buddha emas raksasa itu bergerak sedikit Anak laki-laki ini sangat tertarik Dia tidak melihat keberadaan saya, tapi dia tahu saya ada Ini terakhir kalinya Kata Buddha emas raksasa dengan tenang Sayangnya Loseng tidak berjuang sama sekali 8 ku terbang asap Segera jejak kabut putih keluar dari permukaan tubuh Loseng Setelah dia memilih untuk tidak membunuh arhat penakluk naga Batu-batu yang sangat halus itu dengan cepat menempel satu sama lain Dalam waktu singkat Keempat arhat penakluk naga dikembalikan ke keadaan semula Tapi Loseng menggunakan delapan kurva asap terbang Untuk dengan mudah berjalan di antara arhat penakluk naga ini Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka Mereka tidak bisa mendekati jarak tiga inci Loseng Dan kerjasama yang sempurna Loseng seperti ikan yang licin Berenang dengan mudah di antara mereka Meskipun serangan arhat penakluk naga sangat dahsyat Dan tinjunya sangat kuat Bahkan setiap pukulan disertai dengan suara auman naga Dan kekuatan sisi naga jatuh ke udara satu demi satu Tapi Loseng menjadi semakin santai Merenggangkan tubuhnya dengan mudah Seolah-olah mengambang di air Didorong oleh para arhat penakluk naga ini Tetapi tubuhnya tidak pernah disentuh atau dipukul Dan matanya terus tertuju pada gerbang halaman dalam Dari waktu ke waktu Dan kadang-kadang akan ada ekspresi sarkastik dibacanya Anak ini sangat aneh Dengan tindakan Loseng Membuat Buddha Raksasa Emas itu bingung lagi Pada akhirnya Buddha Raksasa menggelengkan kepalanya Mengulurkan tangannya dan mencubitnya dengan ringan Memadamkan kekuatan dupa dari empat arhat penakluk naga Pada saat ini keempat arhat penakluk naga mempertahankan Postur aslinya dan berdiri tidak bergerak Kemudian pintu ke halaman dalam ke-18 Akhirnya dibuka oleh Loseng Melihat itu wajah Loseng menunjukkan ekspresi tenang Dia mengangkat kakinya dan melangkah berkeliling Melewati arhat penakluk naga yang tidak bergerak Dan berjalan langsung menuju gerbang halaman dalam Ketika Loseng menggunakan delapan lagu asap terbang Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya Dan dia akan berakhir dengan orang di belakang layar Tanpa diduga efeknya sangat bagus Pia lain mungkin tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri Jadi dia membuka pintu Setelah delapan belas halaman dalam ini Masih ada halaman dalam Namun tidak ada patung arhat di halaman dalam Dan ada meja persembahan di tengahnya Kemudian sepotong batu giak putih Ditempatkan di meja altar untuk membuat tanda Apakah ini hadiah di gua ini? Loseng melirik sedikit Tetapi menemukan bahwa kata bergerak tertulis di batu giak putih ini Perintah pergerakan? Sebenarnya metode pergerakan besar di dunia Hanya dapat dipahami oleh penguasa dunia yang kuat Hanya ketika Anda telah mencapai tingkat kultivasi itu Dan memiliki pengalaman mengendalikan dunia Anda dapat memahami metode pergerakan ruang besar Namun pergerakan spesial ini juga menghabiskan banyak energi nyata Bahkan master dunia yang kuat harus berhenti Dan mengisi kembali energi aslinya setelah bergerak 4 atau 5 kali Dengan perintah pergerakan ini Bisakah saya menggerakkan alam semesta Dan memindahkan posisi saya dalam jarak yang jauh? Loseng awalnya memiliki banyak harapan untuk gua ini Lagipula untuk memasuki gua ini Dia menghabiskan 300 ribu poin mimpi Belum lagi dia juga membuang waktu di gua ini Ketika dia melihat perintah pemindahan Dia merasa bahwa token ini pantas bernilai 300 ribu poin fantasi yang telah dia bayarkan Tapi masalah yang dihadapi Loseng sekarang adalah Para pejuang menolak meninggalkan kota Dengan kata lain Setelah para pejuang ini menemukan Loseng Mereka akan bersembunyi di kota utama Tetapi Loseng tidak mungkin Lagipula medan perang impian Tempat Loseng berada Juga dibagi menjadi 50 bidang Tanpa bergantung pada jalur Jika dia ingin melintasi dunia yang besar Itu juga akan banyak memakan waktu Dan Loseng masih harus bekerja keras Tapi Jika dia mengandalkan perintah pergerakan ini Cukup bagi Loseng untuk bolak-balik di dunia ini Memikirkan hal ini Hati Loseng tiba-tiba menjadi panas Setelah dia mengelurkan tangan dan mengambil token itu Dia kembali lagi melihat dengan penuh arti Kedalam kuil kuno Tampaknya Ada orang yang kuat di halaman dalam ini Tapi tidak peduli siapa itu Itu tidak ada hubungannya dengan Loseng Setelah menempatkan perintah pindah ke ruang Sumeru Loseng berbalik dan pergi Kali ini ketika Loseng keluar dari halaman dalam Dia tidak harus melalui 18 lapis halaman dalam Dan dia bisa membuka pintu ke halaman luar dengan mudah Namun saat Loseng meninggalkan halaman luar Serangga ringan bersayap enam yang telah lama hilang Muncul lagi di samping Loseng Dan Buddha Maitreya juga diam-diam berubah Dari wajah galak menjadi wajah tersenyum Berjalan di sepanjang gua Lampu berputar muncul lagi setiap 10 kaki Tepat ketika Loseng berjalan ke pintu masuk gua Dia mendengar semburan suara menderu di luar Tetapi melihatnya Bahwa ruang terbuka di luar gua Dipenuhi dengan sekelompok titik cahaya yang indah Di bawah titik cahaya kuning ini Ada juga ada beberapa prajurit tergeletak mati di sini Di luar pintu masuk gua Ada tujuh atau delapan prajurit iblis Yang bertarung dengan tiga tikus pencapai langit Sebelum Loseng masuk di gua Dia membunuh tiga tikus pencapai langit Tetapi tidak lama kemudian Tiga tikus lagi muncul lagi Namun karena Loseng dapat menemukan gua di sini Prajurit lain juga dapat menemukannya Mungkin prajurit pertama yang menemukan gua tersebut Tetapi tidak dapat mengalahkan tikus surgawi di sini Jadi dia kembali ke kota untuk dan memanggil teman-temannya Sekarang masih ada tujuh atau delapan prajurit yang hidup Tetapi melihat titik-titik mimpi di seluruh tanah Mengembun menjadi bola dan melayang di udara Tubuh para prajurit yang mati perlantan menghilang Kemudian Loseng dengan santai menghitung Kelompok cahaya yang dipadatkan oleh titik-titik mimpi Dan ada sekitar 10 kelompok Agaknya lebih dari 10 prajurit telah dibunuh oleh tikus selangit Dan dikirim kembali ke kota utama untuk dibangkitkan Ketika seorang pejuang membunuh seorang pejuang Dia dapat menyerap poin fantasi lawan Untuk dikunakan sendiri Namun tikus surgawi ini tidak dapat menyerap poin mimpi Tetapi setengah dari poin mimpi akan hilang setelah prajurit tersebut mati Sehingga poin mimpi di depan Loseng tidak memiliki pemilik Bagi Loseng, ini hanyalah titik mimpi gratis Jadi bagaimana bisa melepaskannya? Segera tubuh Loseng berkedip Lalu melayang menuju titik cahaya mimpi pertama Di bawah sentuhan lembut tubuhnya Titik cahaya kuning itu keluar ke dalam tubuhnya satu demi satu Dan dengan mudah diserap olehnya Bersikaplah berani Mencari kematian Jika Anda berani menyerap poin impian dari 18 bayangan jahat kami Kami akan memburu Anda sampai ke ujung bumi Saat ini 7 atau 8 prajurit iblis masih mencoba yang terbaik Untuk menghadapi 3 tikus yang mencapai langit Ketika mereka melihat tindakan Loseng Mereka semua menjadi marah Dan suara rawan bergemar di seluruh hutan belantara Namun ketiga tikus yang mencapai surga ini Masih bergerak dengan kecepatan yang aneh Dan tak tertandingi Dari waktu ke waktu Mereka menggunakan gigi seri tajamnya Untuk menggigit para prajurit iblis ini dengan keras Dengan gigitan ini Bahkan baju besi tingkat artefak pun Dapat ditembus kulitnya kasar Dan dagingnya tebal Namun saat ini Mereka juga dibebani dengan luka yang cukup dalam Hingga memperlihatkan tulangnya Meskipun 18 bayangan jatau Bahwa ada harta karun besar yang terkubur di dalam gua disini Tapi ketiga tikus pencapai surga itu terlalu kuat Jadi mereka tidak punya pilihan selain bergabung Dalam pertempuran sengit tersebut Lebih dari 10 orang kehilangan nyawa Untungnya tikus langit ini Tidak akan menyerap titik cahaya mimpi Para prajurit yang mati Akan dikirim secara paksa kembali ke kota utama Tapi mereka sangat dekat satu sama lain Sehingga cukup bisa dipercaya Jadi tidak ada yang mau mendampakkan titik cahaya indah di tanah Siapa yang tahu bahwa selama pertempuran sengit Ada seorang pejuang yang muncul di dalam gua Dan mengambil kesempatan untuk menyerap poin impian Saudara mereka yang telah meninggal Jadi bagaimana mereka bisa menanggungnya? Putra bayangan jahat ke-18 Mendengar omelan marah mereka Sudut mulut Loseng sedikit melengkung Mengenai peringatan mereka, Loseng tidak menganggapnya serius sama sekali Dan terus bergegas menuju titik cahaya Dengan cepat menyebarkan kelompok cahaya yang terbesar di tanah dan menyerapnya Meski jumlah titik cahaya mimpi yang tersebar di permukaan tanah tidak banyak Setidaknya ada ribuan titik cahaya mimpi di setiap kelompok Setelah Loseng menyerapnya, titik mimpi di tubuhnya juga berkembang pesat Setelah menyerap 10 kelompok titik cahaya mimpi ini Dia sudah memiliki 50 ribu poin Dengan sisa 10 ribu poin mimpi Poin mimpi Loseng kembali ke level 60 ribu dalam sekejap Ah! Bersamaan dengan teriakan, seorang prajurit iblis ditemukan tewas di tempat lagi Kepala prajurit iblis itu ditembus oleh tikus langit Kemudian titik cahaya merah melilit jiwa prajurit iblis dan terbang menuju kota utama Sekelompok titik mimpi lainnya meledak, melayang di atas tubuhnya Enam prajurit iblis yang tersisa sedikit terkejut ketika mereka melihat ini Dan memandang Loseng seolah-olah itu adalah refleks yang terkondisi Jika Loseng ingin menelan titik mimpi ini, bukankah ini keterlaluan? Begitu ide mereka muncul, sosok Loseng menghilang di tempat Dalam sekejap mata, dia muncul di samping tubuh prajurit iblis yang baru saja mati Menelan semua titik mimpi Ketika keenam prajurit iblis ini melihat pemandangan ini, mereka dipenuhi amarah Mata mereka penuh dengan niat membunuh dan mereka berharap bisa memakan Loseng hidup-hidup Bunuh orang ini dulu Bunuh dia, lalu tangan di tikus langit ini Betapa kecilnya dia Keenam prajurit iblis ini tidak lagi memperhatikan ketiga tikus surgawi Dan mereka akan membunuh Loseng terlebih dahulu Secara kebetulan, dua dari tiga tikus surgawi sebenarnya menerkam Loseng bersamaan Menghadapi adegan ini, Loseng tampak acu-tacu Di dalam hatinya tidak ada yang kecil atau berlebihan di medan perang mimpi ini Semua orang hanya berjuang untuk mendapatkan peringkat Ini adalah kelombang besar yang melemah akan tersingkir dari medan perang mimpi Dan yang kuat akan berdiri di tengah panggung Inilah makna keberadaan medan perang mimpi Saat menghadapi pengepungan beberapa prajurit iblis dan tikus surgawi Garis-garis kabut putih muncul di sekitar tubuh Loseng Delapan ku terbang asap Saat gerakan ini digunakan tidak peduli seberapa semidnya serangan lawan Lengan baju Loseng tidak bisa disentuh Keterampilan gerakan orang ini sangat aneh Teriak seorang prajurit iblis Ayo, beberapa dari kita mengepung orang ini Namun pemandangan yang lebih aneh muncul di depan para prajurit iblis ini Meskipun kecepatan tikus bubble awalnya sangat cepat Dan kecepatan Loseng sendiri mungkin jauh lebih rendah Tetapi ketika tikus bubble menerkam Loseng Delapan kurva asap yang beterbangan mengubah Loseng menjadi kumpalan asap biru Dan Loseng dapat didorong keluar Sehingga jarak antara Loseng dan tikus surgawi ini selalu berjarak 3 inci Jadi di mata para prajurit iblis ini Kecepatan Loseng juga tiba-tiba meningkat Hampir secepat tikus surgawi karena kecepatannya terlalu cepat Mereka hampir tidak bisa menangkap Loseng Jadi bagaimana mereka bisa mengepung Loseng? Saat menggunakan delapan kurva asap terbang Loseng Tidak lupa mengarahkan energinya Kekacauan ke tanah membentuk lingkaran cahaya putih misterius Dan Loseng sudah memiliki dua pengalaman menggunakan kesengsaraan guntur Bunuh Untuk menghadapi tikus langit dan kali ini Dia masih menggunakan metode yang sama Lagipula ketiga tikus langit juga memiliki 3000 poin fantasi Dan masih ada prajurit iblis yang mengepung Loseng Tidak lama kemudian momentum mengerikan tiba-tiba datang dari langit Dan disertai dengan ledakan guntur yang gila-gilaan Semua yang ada di lingkaran putih dibaptis oleh bencana itu Dengan rawangan keengganan Enam prajurit iblis berubah menjadi enam titik cahaya merah Dan langsung menuju kota utama Ada pun tiga tikus yang mencapai surga di depan Loseng Juga meledak Pada saat yang sama berubah menjadi titik cahaya kecil Yang tak terhitung jumlahnya Kemudian titik cahaya indah ini Melayang di udara untuk sementara waktu Dan kemudian terbang menuju tubuh Loseng Enam prajurit iblis yang mampu bertahan sampai akhir Jelas lebih kuat dari prajurit iblis yang terbunuh sebelumnya Dan tentu saja memiliki lebih banyak poin mimpi Rata-rata setiap orang memiliki 10 ribu poin mimpi Ditambah dengan poin impian dari tiga tikus surgawi Poin impian Loseng sekarang telah kembali ke 130 ribu Keberuntungan cukup bagus Loseng tersenyum sedikit Kemudian tubuhnya sedikit melayang Dan dia melihat kekejauhan Bagaimanapun ada kota-kota utama yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar ini Dan medan perang impian dibagi menjadi 50 dunia besar Sekarang dia memiliki perintah pergerakan Jadi dia tidak perlu kembali ke kota utama sebelumnya Dan menjadi gila dan menjarah poin impian Namun masih perlu diverifikasi Apakah perintah pergerakan ini Se-efektif pemikirannya Memikirkan hal ini Loseng mengeluarkan perintah bergerak Yang terbuat dari batu kiok putih Lalu mengeluarkan jejak energi kacau Dari lautan kesadaran Dan menyuntikannya ke dalam perintah bergerak Saat perintah gerakan diaktifkan Dia mengeluarkan cahaya putih dangkal Dan kemudian cahaya putih padam Melihat adegan ini Loseng sedikit mengernyit Perintah relokasi ini Tidak ada gunanya Saat dia memikirkan hal ini Setelah mengambil nafas berikutnya Urutan gerakan di tangannya Mulai bergetar hebat Kemudian kekuatan ruang yang kuat Ditransmisikan dari perintah pergerakan ini Dan cahaya putih yang menyala-nyala Langsung menemuti Loseng Seolah-olah matahari kecil terbit Di hutan belantara Setelah sekian lama Kelompok cahaya putih yang menyala-nyala Menghilang Dan sosok Loseng juga menghilang Setelah mengaktifkan perintah pergerakan Loseng melarikan diri ke ruang misterius Di bawah kaki Loseng Ada titik merah yang tak terhitung jumlanya Dan Loseng bahkan sedikit terkejut saat ini Menurut dugaan Loseng Perintah teleportasi ini Mungkin untuk membantunya Melakukan teknik teleportasi yang hebat Memungkinkan dia untuk secara instan Melintasi ruang ribuan milik Dan bergerak di dunia yang hebat ini Tapi Loseng tidak pernah menyangka Bahwa setelah aktivitas perintah gerakan ini Dia akan melarikan diri ke ruang yang indah Dan ruang ini sepenuhnya di luar jangkauan akal sehat Titik merah di bawah Seharusnya mewakili semua kotak utama di dunia ini Dan lokasi saya ada di sini Sekarang titik merah di bawah Ruang ini tersebar pada jarak tertentu Namun terdapat titik cahaya biru yang ditandai di pojok Kotak utama itu seharusnya menjadi kotak utama yang dikunjungi Loseng Setelah memasuki ruang mimpi Seperti yang ditandai di peta Kotak utama tidak jauh darinya Selain kotak induk ini Kotak utama lainnya masih cukup jauh jaraknya Sehingga Loseng dengan santai menghitung bahwa Jika dia mengandalkan kecepatan penerbangannya sendiri untuk maju Mungkin akan memakan waktu lama Untuk mencapai kotak utama lain yang berdekatan Bukankah perintah perpindahan ini hanya untuk keperluan peta? Jika itu hanya menandai kotak utama dan tidak dapat memindahkan Loseng Itu setara dengan peta Tapi butuh upaya untuk mendapatkan peta Memikirkan hal ini Loseng meraba-raba dan hati-hati Setelah melayang di ruang ini beberapa saat Loseng langsung menuju ke salah satu titik merah Tepat ketika Loseng baru saja sampai di atas titik merah Titik merah kecil di bawah benar-benar berputar Dan cahaya putih kecil muncul dari tengah titik merah kecil Dan cahaya putih berputar semakin cepat Pada saat yang sama Melepaskan kekuatan hukum ruang yang kuat Ini saluran transmisinya Dan saluran transmisi ini sepertinya terhubung langsung ke kotak utama yang diwakili oleh titik merah Menarik Dengan cara ini, bukankah setiap kota besar bisa membuat pilihannya sendiri? Jantung Loseng berdebar kencang Jika demikian, dia bisa dengan mudah menjarah kota-kota besar di dunia ini Meskipun ruang ini tidak besar Panjang dan lebarnya hanya sekitar puluhan mil Loseng mengintari ruang ini Setiap kali dia melewati titik merah Titik merah itu menyebarkan seluran transmisi Menunggu Loseng Jika Loseng pergi sepenuhnya, saluran transmisi akan hilang Sekarang, ada puluhan ribu kota utama di satu dunia besar Dan Loseng punya terlalu banyak pilihan Hei, titik cahaya apa ini? Ketika Loseng melihat peta besar di bawah Dia menemukan ada tiga titik cahaya di tengah peta Jarak yang berdekatan antara ketiga titik cahaya ini tidak jauh Namun, warna ketiga titik cahaya ini sangat berbeda Biru ke abu-abuan Ketika Loseng terbang menuju Tiga titik cahaya ini Titik cahaya biru abu-abu tidak mengembun ke dalam saluran transmisi Dan tidak bereaksi sama sekali Tiga titik cahaya ini juga merupakan tiga kota utama Apakah mereka tidak dapat diakses sekarang? Setelah memperhatikan Setelah memilih targetnya Loseng tidak ragu sama sekali dan mengebar menuju titik lampu merah Saat Loseng lewat, saluran transmisi tersebar di atas titik cahaya merah Dan Loseng terbungkus rapat Saat dia melewati saluran transmisi, gendang telinga Loseng tiba-tiba meraung Dan pada saat yang sama ada perasaan yang sangat tidak nyaman Bagaimanapun bentuk saluran transmisi ini berbeda dengan saluran transmisi biasa Saluran transmisi umumnya hanya menghubungkan dua tempat Dan dapat memampatkan jarak antara dua tempat sebanyak 100 kali lipat besarnya Meskipun jaraknya dikompresi ratusan kali dan saluran transmisinya masih jauh Tapi perintah perpindahan ini sebenarnya menggerakkan Loseng secara langsung Jadi tidak peduli seberapa jauh tujuannya, dia dapat dicapai dalam sekejap Dan kekuatan Maggie semacam ini hanya dapat digunakan oleh penguasa dunia yang kuat Sekarang Loseng dapat mencapai sana di medan perang mimpi Dengan bantuan perintah gerakan ini untuk beradaptasi Saat suara gendang telinga bergetar semakin kuat, Loseng tiba-tiba jatuh ke bawah Di tengah kota utama, puluhan prajurit sedang duduk di sana Sambil bermeditasi bersilah Setiap prajurit yang berpartisipasi dalam medan perang impian telah sepenuhnya siap Dan klan juga telah menyiapkan sejumlah besar batu esensi jati Dan Gyo esensi jati berkualitas tinggi Bagaimanapun, medan perang impian ini adalah proyeksi Dan Gyo esensi jati dikonsumsi di dalamnya Gyo esensi jati dari dunia luar juga tidak akan hilang Bagaimanapun, Gyo esensi jati adalah item yang harus dimiliki oleh para pejuang untuk bertarung Tetapi mereka tidak berani mengkonsumsinya terlalu banyak Bagaimanapun, mereka menghadapi lebih dari satu pertempuran di medan perang impian ini Jadi, Gyo esensi jati di tangan mereka digunakan momen kritis Mereka hanya memanfaatkan waktu istirahat kembali ke kota utama untuk bermeditasi Sekedar menyerap vitalitas langit dan bumi Bersamaan dengan suara yang tajam, kelompok cahaya putih muncul di langit di atas kota utama Dan di dalam kelompok cahaya ini, sebuah benda berat jatuh lurus ke bawah Dan benda yang jatuh secara alami adalah losen Dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakan perintah gerakan ini Dan dia tidak tahu kemana perintah gerakan ini akan membawanya Ketika dia jatuh pada jarak tertentu, dia mencoba menghentikan kejatuhannya Tetapi dia ditahan oleh kekuatan yang tidak terlihat Dan diseret ke bawah Setelah cahaya putih menghilang, losen menyadari bahwa dia telah jatuh ke pusat kota utama Pada saat ini, losen juga mengerti mengapa dia tidak bisa terbang Ternyata ada udara terlarang di kota utama ini Untuk menyingkirkan mengingat kekuatannya Tuar Momentum kejatuhannya masih dasyat Dan terdengar dentungan keras setelah menghantam tanah dengan keras Ketika dia bangkit dari tanah, dia melihat banyak peracuri sekitarnya dengan mata terbuka lebar Dan menatap losen dengan ekspresi aneh Pada saat yang sama terdengar bisikan Orang ini sepertinya telah jatuh dari langit Bagaimana mungkin kota utama memiliki batasan udara dan tidak bisa terbang setelah melewati tembok kota Bagaimana dia bisa jatuh dari atas kota utama Lalu kenapa dia tiba-tiba muncul Para prajurit ini berdiskusi dengan suara pelan Dengan ekspresi bingung di wajah mereka Namun losen tidak peduli dengan diskusi ini Dia tidak tahu apakah perintah pergerakan ini dapat diambil dari medan perang impian Dan apakah itu dapat digunakan di dunia luar Namun losen tidak akan menunjukkannya kepada orang lain dengan mudah Saat ini di kota utama Biarkan orang-orang ini mendebaknya sendiri Ini adalah kota utama tempat para pejuang manusia berkumpul Setelah losen melihatnya dia sampai pada kesimpulan Bahwa arsitektur kota utama ini sama dengan gaya arsitektur umat manusia Dan para pejuang di sekitar losen juga adalah ras manusia Tidak peduli Apa ras losen dia memilih untuk datang ke kota utama ini Jadi dia secara alami akan menantang serigala gemuk Dan mengumpulkan poin impiannya Memikirkan hal ini losen meninggalkan area pusat Dan bersiap untuk mencoba peruntungan di luar kota Namun saat dia tidak pergi Seorang pejuang berkata Apakah Anda seorang pejuang yang baru saja datang ke kota utama ini? Menurut ini losen berhenti Menolak untuk melihat prajurit itu dan berkata dengan ringan Iya, ada apa? Kota utama ini memiliki peraturan Pengunjung harus mendaftar terlebih dahulu Dan kemudian membayar setengah dari poin impian mereka kepada penguasa kota Sebelum mereka dapat pergi dengan selamat Kata prajurit itu sambil menatap losen Tuan kota? Bukanlah kota utama ini berada di medan perang impian Bagaimana bisa ada penguasa kota? Dan poin impian saya tidak dapat dibagi Bagaimana saya bisa membayar kepada penguasa kota ini? Prajurit itu menjawab Saya tidak tahu apakah kota-kota utama lainnya memiliki penguasa kota Tetapi kota utama kami memilikinya Sedangkan untuk membayar poin fantasi Metodenya sangat sederhana Jika Anda membiarkan penguasa kota membunuh sekali Anda akan membayar setengahnya Mendengar ini, losen tiba-tiba menyadari Dengan senyum konyol di wajahnya Tetapi dia takut dengan kata Tuan kota Agaknya penguasa kota ini juga merupakan sosok seperti Tuan muda dari ras iblis Mengandalkan dirinya sendiri Kekuatan untuk memeras poin fantasi prajurit lainnya Oke deh kakak, sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua sederhana paling sehat dan dilancarkan rezekinya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih